Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys nah di pagi hari ini di depan saya anda unit panel MFATS ya untuk kapasitas 20kva ditemani segelas kopi manis sambil ngopi nah kebetulan ada bahan untuk saya bagikan di pagi hari ini dan di pagi hari ini akan coba saya bagikan video mengenai pemasangan hazard meter atau frekuensi meter ya karena ada beberapa temen yang maksa juga kayaknya ada beberapa temen yang menanyakan bagaimana sih cara masang frekuensi meternya sementara sebelumnya saya bahas mengenai pemasangan voltmeter dan selektor volt ya bagaimana salah setiga pas nah sebenarnya cukup mudah untuk pemasangan hazard meternya tapi ternyata memang banyak temen-temen mungkin pemula ya yang belum pada ngerti ya enggak ada salahnya juga saya bagikan videonya tentang cara pemasangannya untuk hazard meter ini nah kemudian bagaimana sih cara masangnya satu yang harus kalian ketahui ini udah saya siapkan jadi sebenarnya sistem dalam udah jadi ya sudah jadi cuma belum saya finishing rapihkan jadi saya sengaja nanti biar kalian paham nanti coba akan saya peragakan menggunakan skemei wiring juga nah yang harus kalian ketahui pertama adalah spek dari hazard meternya ya jadi saya pastikan masang hazard meter ini itu diparalel dengan beban ya artinya sebenarnya sama dengan pemasangan volt voltmeter tapi tidak juga harus langsung diparalel dengan voltmeter karena voltmeter di instalasi 3 pas itu batas ukurnya adalah 0-500 volt yaitu mendeteksi pas to pasnya 380 atau sampai 400 kemudian pas to netralnya 220 seperti itu nah di frekuensi meter sendiri itu ada speknya kalau kalian lihat nih di bodinya ini adalah 220 volt jadi saya katakan tadi diparalel dengan beban tapi tidak serta-merta harus langsung diparalel dengan voltmeter ini kenapa nah dari sini ketika ada spek otomatis ini hanya bisa dialiri arus listrik atau voltase listrik sebesar 220 kalau langsung diparalel dengan voltase karena ini speknya 500 volt nanti pada saat dia dimasuki 400 atau 380 volt itu otomatis ini jebluk ya karena ini volt ini karena batas ukurnya 0-500 itu dia bisa deteksi 2 voltase 220 volt dan deteksi pas to netralnya bisa pas to pasnya nah dengan adanya spek frekuensi meter ini 220 volt otomatis kita juga harus memparalel terhadap bubannya itu di 220 volt yaitu dari salah satu pas pas R pas S atau pas T dengan netral ya masanya seperti itu ada juga sebenarnya ini yang speknya 380 volt cuman saya rasa jarang ya memakai karena kebanyakan biasanya sih di single pas 220 volt seperti itu jadi ada juga memang frekuensi meter ya menggunakan koil 380 ya jadi kalian harus bener-bener lihat spek disininya jadi cara masangnya kemana itu ditentukan dari spek yang ada di frekuensi meternya itu sendiri seperti itu Nah kemudian saya bagikan visual visualisasi ini untuk pemasangan yang sering saya lakukan nah ini wiring sudah jadi namun memang belum saya tutup sengaja biar kelihatan marker-markernya jadi nanti bisa saya unjukin kegilan semuanya biar lebih jelas seperti itu nah karena spek yang tadi eh saya punya atau yang mau saya pasang itu adalah 220 volt otomatis harus saya paralel yang sering ya ya yang udah pastilah saya paralel dengan salah satu pilot lem ya salah satu pilot lem di pas R pas S atau pas T namun untuk standar kontrol dan lain sebagainya kita ngambil dari pas R ya Nah kalau kita lihat nih pas R nya pas R itu ini markernya kita R O2 ini N O ini marker juga ya suka-suka kalian lah kalau N O ini maksud kita netral output R O juga itu adalah hasil dari sini R O satunya adalah dari incoming nya dari incoming output ATS ya jadi panel meter yang ada di panel meter yang ada di panel meter yang ada di sini itu ngambil dari sistem output ATS ya tentunya sebelumnya melalui MCB ini juga untuk pengaman nah kita balik ke sini jadi ini dengan marker R O2 dan NO itu diparalel ke frekuensi meter jadi otomatis kalau ngambilnya dari netral dan fasa itu dia 220 volt nah ini kalau kalian lihat spek lampunya juga dia 220 volt kelihatan ya kelihatan nggak ya kelihatan nggak ya kelihatan nggak terlalu kelihatan nah itu mungkin kelihatan ya spek lampunya adalah 220 volt 220 volt ya nah ini amatin markernya R O2 nah disini juga R O2 nah ini kabelnya R O2 sama NO ya sama NO jadi diparalel dengan salah satu pilot lamp yang ada di depan ini jadi ngambilnya panel meter ini kan dari output ya output sistem ATS nah ini diparalel dengan salah satu pilot lamp atau lampu jadi ngambilnya 220 volt otomatis kalau salah satu netral ya salah satu netralnya terhadap pas otomatis dia 220 volt nah kemudian bagaimana ketika spek frekuensi meternya itu 380 volt nah secara otomatis ya mungkin paralelnya dengan ini jadi ngambil fasanya ya ini kalau kalau mau dari lampu ya kalau mau dari lampu atau dari apa selektor volt disini ini kan ada RST juga kalau 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 mau dari lampu ya dari sama ini kabel yang RO2 dan SO2 atau TO2 dan SO2 atau TO2 dengan RO2 seperti itu jadi kalau 380 jadi tanpa netral ya kalau 380 jadi 2 fasa di masukin ke paralel ke sini kalau memang frekuensi meternya itu menggunakan yang coil 380 volt nah kemudian untuk lebih jelasnya kita coba akan saya peradakan menggunakan gambar wiring nah ini udah saya siapkan untuk posisi apa namanya whiteboardnya jadi kalau jadi kalau seperti yang saya ceritakan tadi atau jelaskan tadi ada 3 line ini anggapannya apa namanya dari output ATS ya 3 line 40 atau 4 kabel nah ini melalui fuse nah ini melalui fuse 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 atau MCB ya jadi kalau apa namanya ke pilot lamp nah ini nah ini netralnya nggak nggak pakai fuse ya sorry nah katakanlah kalau seperti ini tentunya ini melalui ada apa namanya di cabang lagi ke selector volt jadi kalau ada hasil di sini ada volt sekalian ya selector volt ya selector volt saya ilustrasikan ini dari masing-masing fasa selector volt selector volt ini outputnya akan langsung ke V1 V2 nah kemudian untuk HZ nya itu seperti yang saya tadi ambil dari pas R ini adalah R ini adalah R, S dan T ya sesuai input yang ada ini ngambilnya dari sini nah kemudian netralnya ini adalah jalur netral ngambilnya dari sini seperti itu ini untuk yang 220 volt jadi ngambil salah satu netral eh sorry ngambil salah satu pas dan salah satu lagi nya netral seperti itu nah untuk coil yang 220 volt kemudian bagaimana untuk yang eh seumpama koilnya 380 nah yang 380 semuanya kalau yang 380 380 volt ya ini tidak pakai netral semuanya mau salah satu fasa dari R ya dari R dan salah satunya dari T eh dari S ya atau dari R dan dari T semuanya seperti ini atau dari T sama dari S itu ada 3 opsi tersebut intinya ketika koilnya 380 volt ini paralelnya dengan fasa dan fasa ya netralnya nggak dipakai seperti itu mungkin agar lebih jelasnya ya semoga video yang saya bagikan ini dapat dipahami buat teman-teman yang pada nanya tentang eh cara masang hazard meter atau frekuensi meter demikian mungkin bisa menambah referensi kalian semuanya agar lebih paham tentang instalasi 3 pas khususnya cara pemasangan frekuensi meter semoga bermanfaat jangan lupa buat kalian yang belum subscribe tekan tombol subscribe nya dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel saya ini tekan like jika kalian menyukai video ini sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih